Opening Seremoni Piala Asia 2023 Katar Megah Sintayong prediksi kandidat juara Naturalisasi Ragnar Orat Mangut, Tom Haye dan Martin Paez dikebut Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update Upacara Pembuka atau Opening Seremoni Piala Asia 2023 berlangsung megah dan meriah di Stadion Lusail, Katar Dengan dikelarnya upacara pembuka itu maka 24 negara termasuk Timnas Indonesia Siap bertanding di Piala Asia 2023 sejak 12 Januari hingga 10 Februari 2024 Opening Seremoni Piala Asia 2023 sendiri mengambil tema The Lost Capture of Kalileh and Demneh Dalam dongeng kuno negara Katar, Kalileh dan Demneh sendiri merupakan hewan yang dianggap pahlawan Upacara pembukaan itu pun membawa pesan perbedaan alias keberagaman yang selaras dengan nilai-nilai dari Katar selaku negara tuan rumah Pembukaan upacara bertajuk The Lost Capture of Kalileh and Demneh itu berlangsung cukup meriah Usai Opening Seremoni, laga pembukaan sendiri digelar di mana Katar berhasil mempermalukan Lebanon dengan skor 3-0 Mereka kemenangan tersebut, Katar memuncaki kelas main grup A sementara Mantan Kapten Timnas Indonesia, Karis Yulianto menyebut banyaknya blunder pembayar dalam persiapan menuju Piala Asia 2023 bisa dimaklumi Bagi Karis, yang terpenting adalah blunder-blunder tersebut tidak terulang saat tampil di kejuaraan Legenda Timnas Indonesia tersebut menegaskan bahwa back-back Indonesia harus mengevaluasi diri dan menjaga komunikasi Diketahui lidi belakang Tim Aswan Sintayong selama pemusatan latihan memang mengkhawatirkan Dalam 3 laga uji coba Timnas Indonesia, kebobolan 11 kali dan hanya mencetak gol 1 kali Nah, asalnya dari 11 kebobolan itu, mayoritas tercipta karena blunder Ada yang karena salah komunikasi antar pemain dan ada pula yang melepas umpan terlalu lemah sehingga diserobot lawan Menjelang laga perdana melawan Irak, Karis berharap pemain dalam kondisi prima Pemain juga dihimbau untuk melepas segala beban agar bisa tampil maksimal di Piala Asia 2023 Backsteadior Persija Jakarta, Maman Abdurrahman menyampaikan dukungan untuk rekan satu timnya Rizky Rido yang akan berjuang di Piala Asia 2023 Qatar bersama dengan Timnas Indonesia Sebagai pemain yang pernah tampil di Piala Asia bersama dengan squad Garuda pada tahun 2007 Maman tahu betul pentingnya turnamen tersebut untuk mengasah mental dan kemampuannya Karena itu, Maman meminta kepada Rizky Rido untuk memanfaatkan sebaik mungkin pengalaman bermain di Piala Asia Apalagi Rido berpeluang menghadapi para pemain Timnas Jepang yang malang melintang di klub-klub Eropa Mulai dari Wataru Endo, Takefusa Kubo sampai Kaurubitoma Timnas Indonesia mendapatkan komentar negatif dari YouTuber asal Amerika Serikat Edward Redoso dan Soltero Dimana dalam podcast yang diunggah di channel YouTube The Give and Go Squad Merah Putih yang sedang berlagak di Piala Asia 2023 Disebut sebagai tim terlemah karena hanya dihuni oleh sekumpulan bocah cilik Podcast berdurasi lebih dari 2 jam itu diunggah pada 9 Januari lalu Namun potongan video yang menampilkan Edward Redoso dan Soltero Tengah bergembukakan pendapatnya soal Timnas Indonesia beredar luas di platform lain seperti Instagram Lebih jauh lagi, keduanya menilai bahwasannya Timnas Indonesia hanya dihuni oleh sekumpulan anak-anak Dengan rata-rata usia 24,3 tahun Dalam podcast itu, Timnas Indonesia juga diramalkan akan finish di posisi buncit grup D Yang artinya di bawah Jepang, Irak, dan Vietnam Edward Redoso dan Soltero sendiri juga meramalkan Indonesia akan tersingkir Sebagai tim terburuk di Piala Asia 2023 Per Desember 2023, Indonesia berada di peringkat ke-146 Indonesia menjadi tim kedua dengan ranking FIFA terbawah dari 24 tim lainnya Tim dengan ranking terbawah adalah Hong Kong di 150 Bagi Sintayong, ranking FIFA ini sama sekali tak menjadi gambaran kekuatan persaingan Buktinya, Indonesia sering menang atas tim yang rankingnya lebih baik Karenanya, Sin yakin bisa membawa Indonesia ke babak 16 besar Menurut mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini Yang mengalahkan Jerman, ranking FIFA hanyalah angka Baginya yang terpenting saat tampil di kejuaraan adalah semaga juang Di lain sisi, Sintayong menyadari Timnas Korea Selatan punya skuad mumpuni di Piala Asia 2023 Ia memenuhi negaranya tersebut menjadi favorit juara Piala Asia 2023 Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong mengungkapkan alasannya tak ingin bertemu dengan Korea Selatan di babak 6 besar Piala Asia 2023 ini Kepada media Korea Selatan Spot Seoul, STU mengaku lebih enak bertemu dengan Qatar Australia atau Uzbekistan di babak 16 besar nanti ketimbang melawan Tim Negeri Gingseng Memang benar, PSSI menargetkan Timnas Indonesia untuk bisa lolos dari babak grup atau 16 besar Namun, rintangan besar harus dilalui Timnas Indonesia terlebih dahulu Karena kasus Sintayong akan melawan Jepang, Irak, dan Vietnam Cukup berat pertaruhan Timnas Indonesia di grup D Piala Asia 2023 ini Apalagi Jepang adalah tim kuat dan Irak dalam pertemuan terakhirnya cukup kuat Kena di demikian, skuad Garuda masih memiliki kesempatan untuk merebut posisi peringkat 3 terbaik Dikutip dari laman resmi AMC, jika Timnas Indonesia keluar sebagai peringkat 3 terbaik Maka calon lawan skuad Garuda adalah Uzbekistan, Qatar, dan Australia Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sunilingga tidak mau obral janji Perlihatkan target selesainya naturalisasi 3 pemain keturunan Yakni Ragnar Orat Mangun, Tom Haye, dan Martin Paes Pada bulan November 2023 ini, Orat Mangun sempat bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erik Thohir di Jakarta Ragnar juga menyempatkan waktu menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia U17 Di Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelorabung, Tomo, Surabaya Sementara itu, Tom Haye menjalani tahapan awal naturalisasi pada 28 Desember 2023 Ketika itu, dia datang bersama CIS yang sudah terlebih dulu mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia Sementara itu, nama terakhir Martin Paes juga sudah bertemu dengan Erik Thohir di Jakarta pekan lalu Menteri Dito Arya Tejo pun memberikan kabar terbaru soal naturalisasi ketiga pemain ini Dito mengatakan bahwa untuk proses naturalisasi ketiga pemain ini bakal dikebut Walaupun ia tak mengungkapkan kapan tepatnya proses naturalisasi Ragnar Orat Mangun Tom Haye dan Paes ini selesai Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarci mengkonfirmasi beki di Timnas Indonesia Sempatinama resmi absen saat squad Garuda menghadapi Irak di batch D pertama grup D Piala Asia Yakni pada Senin 15 Januari mendatang Sempatinama sejak 1 Januari meninggalkan pemusaha latihan Timnas Indonesia Yang malah saat itu digelar di Turki Fullback berdarah Belanda itu pulang ke negeri kincir angin untuk menjenguk isang ibunda yang sedang sakit Awalnya Sein Patinama diharapkan kembali ke Turki sebelum 5 Januari Namun karena satu dan lain hal Mata pemain Viking FK ini belum bisa bergabung dengan squad Aswan Sintayok Selain Pratama Arhan ada juga Edu Febriansyah yang dapat beroperasi di posisi tersebut Sekarang harapannya kondisi ibu Sein Patinama membaik Sehingga sang anak dapat bergabung dengan squad Timnas Indonesia di Katan Sementara Pratama Arhan maupun Edu Febriansyah mampu menjawab kepercayaan dari pelatih Sintayok Penyerang Timnas Indonesia Hoki Caraka menegaskan siap 100% dan rela mati-matian Membelati Merah Putih di Piala Asia 2023 Hoki Caraka menegaskan kondisi fisiknya saat ini sangat baik dan siap diturunkan Penyerang PSS Sleman tersebut mengungkapkan dalam latihan terakhir Timnas Indonesia lebih fokus untuk melahap materi finishing dan taktik Kondisi saya sendiri sangat baik Apalagi kita sebelumnya sudah menjalani training camp yang cukup panjang Jadi kita sudah memiliki kondisi yang baik Dan kita siap untuk melakoni turnamen ASEAN Cup atau Piala Asia 2023 Ujar Hoki Caraka Sekian Flash News, kali ini Sobat Garuda Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya Terima kasih dan salam olahraga